Perlaksanaan dimana nih? Ini kebetulan tahun 2013 2013? Ini persiapan mau ke Belanda kita Ke Belanda? Ini adek-adek kita Kebetulan ini saya masih bermain Oh ikut? Saya masih bermain Menggantikan pemain yang sakit pada saat itu Ini adek-adek SMP lho bang Ada SMP dan SMA Di prestasi, salah satu prestasi warga masyarakat Banten Artinya 2013 ini posisi persiapan mau ke Belanda Mau ke Belanda Mendapat juara Juara kita gold medal Jadi yang semua ini peserta berangkat ke Belanda? Berangkat, sekitar 180 Itu 180 orang itu sundangan ofisial Siapa yang membiayai? Pemerintah Provinsi Banten Nanti kita jatuh Nanti pertanyaan yang luar biasa Halo saya Hidup Bapa Mengimpang kepada semua masyarakat Banten Atau juga seluruh Indonesia Dukung dan subscribe Tukung, subscribe, like, dan komen Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Lugas TV Channel Lugas TV Untuknya Lugas TV Semoga makin jod bados Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV Malam hari ini Lagi-lagi nih Kita hadir malam hari perdana Dalam program Lugas TV 89 Ya tentunya kita telat Karena narasumber kita jauh-jauh dari Kota Provinsi Banten Tentunya ada kemacetan tadi jalan Karena program ini sebenarnya Jam 8 sampai jam 9 Kita angkat iburan dan informasi Sahabat Lugas TV Malam hari ini Mohon maaf Ini adalah program perdana Bagi kita Yaitu program Lugas TV 89 Sapa narasumber kita yang pertama ini Sangat menarik Sahabat Lugas TV Dimana Di pandemik Selama pandemik kurang lebih 2 tahun Kegiatan mereka ini Di stop Namun ada kabar baik Di dalam Pemerintahan PJ Gubernur saat ini Bapak Alik Muktabar Untuk membuka Bahasanya membuka kran Untuk teman-teman kita Yaitu dari komunitas Surosolan Mersing Band Gita Persada Surosolan Gita Surosolan Banten Gita Surosolan Banten Oke Kita akan coba Bertanya-tanya Sahabat Lugas TV Disini sudah hadir Wow luar biasa ini Ada dari Manager ya Manager Ketua dan Humas Wow rame banget nih Sudah kita Lugas TV ya Oke Selamat malam Pak Haji Abang Bang Suriadi Kalau Bang Suriadi ini tidak asing lagi bagi kami Karena beliau juga Memiliki Salah satu Beberapa media online Pengusaha Media Ya Pengusaha pers Oke Mungkin pertama Pak Haji Mohon maaf Mungkin menyapa sahabat Lugas TV dulu Satu-satu dari Manager dulu nih Coba disambil dipegang Karena kita terkendala dengan Jumlah Baik Ijin Nama saya Tuba Gus Kumaru Nurjaman Saya disini sebagai Team Manager Marching Band kita Surosolan Banten Oh lanjut ke Pak Haji Pak Haji Halo Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Perkenalkan Saya Muhammad Soleh Saya asli Banten Wow Kebetulan saya Diamanahkan Untuk Megang Sarosuan Facing Band Provinsi Banten Insya Allah Yang selama ini Facing Band Sarosuan Terkubur Karena pandemi Selama 2 tahun Insya Allah Dengan amanah ini Kita buka kran kembali Pak ya Oke Langsung keumas ya Assalamualaikum Warahmatullahi Apa kabar Sahabat Lugas TV Ketemu saya lagi Saya Suryadi Kebetulan Saya Diajak Oleh Sepuh Pak Haji Soleh Untuk Menduduki Jabatan Humas Nah Di sini Saya akan Bekerja Keras Bagaimana Mempublikasikan Gita Sarosuan Perserabatan Oke Luar biasa Oke Kita bicara Satu malam ini Tentunya kan Weekend ini Tentunya buat Keluarga ya Pak Haji Soleh Abang ya Artinya Kita Terima kasih Kita tangannya Di studio Outdoor 2 Lugas TV Kita akan Membahas Tentang Pakumnya Kegiatan ini Karena Bencana Non-alam Yaitu Pandemi COVID-19 Dan Mungkin Malam ini Biasanya Yang menjawab Manager nih Atau Umas ya kan Nanti Ganti-ganti aja Oke Pertanyaan saya Yang pertama Marching Band Marching Band Gita Sarosuan Banten Dari kapan Terbentuk Dan sudah Kemana saja Pentas Silahkan Muka Manager Baik Terima kasih Abang Selamat malam Kawan-kawan Lugas TV Terbentuknya Marching Band Gita Sarosuan Banten Itu pada tahun 2005 Jadi kalau sekarang Kita sudah 17 tahun Sudah punya KTP Sudah matang Alhamdulillah Di 17 tahun Kita berdiri Alhamdulillah Karir Kita Prestasi kita Untuk nama baik Provinsi Banten Selalu Naik Peringkat terus Dari awal Kita Target Karena baru ikut Di 2006 Kita tidak ada target Lalu 2007 Kita target 10 besar Alhamdulillah Kita masuk ke peringkat 9 Sampai Di 2012 Kita juara 1 Se Indonesia Di Piala Presiden Jadi kita naik Peringkat terus Dari 2005 2006 Kita naik Pialanya Presiden 2012 Pak SBY Kami juara 1 Tapi ini di luar politik ya Oke lanjut Bang Sebelum Sebelum Menginjak ke 2012 Kami di 2019 Kami berangkat Ke Kuala Lumpur Di Kuala Lumpur Malaysia Kami Meraih juara Bukan juara ya Di sana kita Mendapatkan gold medal Gold medal Dapat medali emas Di Kuala Lumpur Lalu 2012 Kami di Indonesia Juara 1 Se-Indonesia Piala Presiden Di Grand Prix Marching Band Indonesia Lalu 2013 Kami diundang di Belanda Di Kerkrade 2013 itu Kami mendapatkan gold medal juga Medali emas Dan dari beberapa peserta Indonesia Yang pernah mengikuti di Belanda Hanya Banten Yang meraih medali emas Lalu menginjak di 2014 Kami di Thailand Di Buriram Di Buriram Kami Mendapatkan Peringkat kedua Karena salah satu Syarat untuk ke Amerika Katanya kita harus mengikuti Yang di Buriram dulu Yang di Thailand Kami mengikuti itu Di Thailand Lalu 2015 Kami berangkat ke Amerika Di DCI Drum Corps International DCI itu adalah Kalau di marching band Piala Dunianya Bang Oke Piala Dunianya Dimana Insan Marching Band Se-Asia Mungkin baru bermimpi Untuk bisa hadir Di DCI Atau menjadi peserta Banten Banten sudah mewujudkan Oke Kami sudah mewujudkan Mimpi para Insan Marching Band Se-Asia Tenggara Oke Alhamdulillah Kami pun mendapat Gold Medal disana Bang Oke Itu Apa ya Prestasi puncak kami Di 2015 Di Indianapolis Amerika Serikat Tapi berikutnya 16 17 18 Sampai dengan 19 Kami masih terus Mengikuti event-event Di nasional Dan kami coba konsisten Untuk tetap menjadi juara Bang Selebihnya Kami terhambat oleh Pandemi Pandemi Oke Baik Barangkali demikian Bang Oke Siap Luar biasa Sahabat Lugas TV Jadi acara Lugas TV 89 ini Kita bicara santai Luar biasa Ini komunitas yang Mendapat prestasi Yang cukup Luar biasa Dan dapat Diapresasi Oke Pertanyaan berikutnya Bang Mungkin nanti Ditambahin Ketua Ataupun Humas Lalu bagaimana Cara bergabung Di marching band Gita Surosaya Banten Surosaya Banten ini Sebetulnya Untuk mengikuti Atau menjadi Bagian dari Keluarga besar marching band Gita Surosaya Banten Sangat mudah Bang Kami buka Untuk Umum Oke Warga masyarakat Banten Dan Sepeser pun kami tidak Memungut biaya Oh Gratis Biasanya kami Setiap Awal tahun Satu tahun itu kami bikin Dua frase Awal tahun di bulan Januari minggu ketiga Dan Agustus Minggu keempat Kami buka Open recruitment Nah di open recruitment Tersebut Kami sampaikan Selebaran-selebaran Ke sekolah-sekolah Ke universitas Dan kami Share juga Di beberapa media sosial Baik di Facebook Twitter Atau Instagram Kami share Lalu kita buka Open recruitment Lalu kita Adakan seleksi Jadi seleksi di kita Luar biasa Antusias masyarakat Banten Kita Sempat Menerima Pendaftar Sampai ke angka 700 lebih Wow Padahal yang kita butuhkan Cuma 125 orang Saking Antusias Saking antusias Masyarakat Banten Alhamdulillah Itu secara umum Usia Kita ada batasan Ada batasan Usia kita Minimal Anak kelas 1 SMP Di kisaran 14-13 tahun Maksimal 21 tahun Oke Ada tambahan Buat kita Pak Haji Soleh Oke Hanya sekedar tambahan Di era PJ Gubernur Banten ini Di tahun 2022 ini Pak Ya Alhamdulillah Kita punya PJ Ya sedikit Memuaskan Walaupun Belumpul Memuaskan Kalau sifat manusia Memang tidak ada puasnya Tapi paling tidak PJ Gubernur ini Dia Ingin mencoba Mem Apa istilahnya Memajukan Provinsi Banten Lebih maju lagi Terkenal di Internasional Terkenal di Internasional Seakan-akan Gubernur Apa namanya Daerah Provinsi Banten itu Harapan beliau itu adalah Percontohan Dari Provinsi Provinsi Lain yang ada Oh Kurang biasa Mudah-mudahan Dengan ada Serosohan ini Bisa mengangkat Nama Banten Mengangkat nama Banten Dengan otomatis Membawa Mendongkrak Nama Indonesia Di dunia Kira-kira begitu Di bawah Pimpinan Al-Mutabar Oke Mungkin tambah Gubernur Banten Kalau Pada intinya Gita Gita Serosohan ini Adalah Salah satu Apa ya Kebahagiaan Masyarakat Banten Karena Dari dulu juga Pemprov Banten Memelihara itu Kenapa Bisa ke Amerika Kemudian kan Itu kerja kerasnya Pemprov Banten Dan adik-adik ini Jadi Alangkah sayangnya Kalau memang Ini Ini kan suatu Momen Untuk mengangkat Provinsi Banten ini Karena masyarakat Banten Sendiri yang Yang memang Berkecimpung Di Gita Serosohan ini Oke Kami Kami mencoba Setelah Pandemi ini Alhamdulillah Pak PG Kubernur sudah membuka tangan Untuk Kembali Menghidupkan itu Dari tidurnya Oke Kembali tidur Kembali tidur Pak Kelama 2 tahun Kita aja Pak Tidur Mati suri Mati suri Oke sahabat Lugas TV Karena kita Ini kan Acara Hiburan Dan informasi Tentunya Kita akan mencoba Bagaimana sih Kegiatan Daripada Teman-teman kita Di Apa Marsing band Gitar Surosohan Banten Ini ya Kita akan coba Kita ambil dari Youtubenya ya Oke Nasib pintas aja Sahabat Lugas TV ya Ini benar ya Ini Apa Pelaksanaan dimana nih Ini kebetulan Tahun 2013 2013 Ini persiapan Mau ke Belanda kita Ke Belanda Ini adik-adik kita Kebetulan ini Saya masih bermain Oh ikut Saya masih bermain Saat ini mengejar Menggantikan Pemain yang sakit Pada saat itu Oke Ini ada-ada SMP Ada-ada SMP Dan SMA Di prestasi Salah satu prestasi Warga Masyarakat Banten Akhirnya 2013 Ini Posisi persiapan Mau ke Belanda Mau ke Belanda Mendapat juara Juara kita Gold Medal Jadi yang semua ini Peserta Berangkat ke Belanda Berangkat Sekitar 180 Itu 180 orang Sudangan ofisial Siapa yang membiayai Pemerintah Provinsi Nanti Kita jangan Nanti pertanyaan Jadu Biasa Wow Luar biasa Oke Sahabat Lukas TV Itu hanya Cuplikan dari Youtube Bahwa Teman-teman ini Persiapan ke Belanda Wow Mendapat piala Pertanyaan berikutnya Tadi Pak Aji sudah buka ya Tapi saya akan Menyampaikan ini Mana tahu Menyajir bisa menambahin Kabarnya Di PJ Gubernur Banten Saat ini Setelah pakum Beberapa tahun Akibat pandemi COVID-19 Akan melakukan Tour ke luar negeri Bisa gak Diceritakan Mungkin Manager dulu Baru nanti Oke 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 Terima kasih Bang Memang Betul Alhamdulillah Di era Pak PJ ini Alhamdulillah Terima kasih Saya ucapkan Kepada Pak PJ Gubernur Yang sudah Memberikan Kesempatan kami Untuk Kembali tampil Terutama di acara Kemarin Di front Banten Bersatu Milat ke-15 Kami akhirnya Punya kesempatan Untuk tampil Di halayak ramai Di hadapan Para pejabat Provinsi Banten Dimana hal tersebut Atau kesempatan tersebut Sudah jarang Kita dapatkan Tentunya Ini semua berkat Dukungan Pak PJ Gubernur Dan tidak kalah penting Juga kami ucapkan Terima kasih Kepada Pak Soleh Selaku ketua Yang tidak Pernah lelah Tidak pernah Henti-hentinya Berusaha Bagaimana caranya Yang selalu memikirkan Anak-anak Anak-anak harus bangkit Kita harus bangkitkan lagi Kita harus bangunkan lagi Kerja keras beliau Dan selalu berkoordinasi Dengan Pak PJ Mudah-mudahan ini Jadi satu Jadi satu Titik terang yang luar biasa lagi Untuk kebangkitan marching band Kita suruh Oh luar biasa Artinya di Banten Nanti Pak Haji nambahin ya Artinya di Banten ini Pak Haji ada Lapan kabupaten kota Tentunya setiap Hood RI Selalu mengadakan latihan Untuk Pas Kibra Tentunya bersama Mersing Band Ya kan Saya Pak Haji Selaku Pak Haji Yang mengelola ini Untuk masuk Ketinggian provinsi ini Ke Mersing Band Gita Surosawan ini Apakah dari Kabupaten kota Seleksinya seperti apa Pak Haji Ya Alhamdulillah Sebetulnya saya Sedikit awam Karena memang Saya ini Diamanahkan Baru ini Pak Oke Baru ini Di eranya Pak PJ Almutawah Wow Dengan adanya PJ Pak Almutawah Dan saya melirik Bahwa Pak Cimben Surosawan ini Tidur Tidur Karena Bukan mati Bukan mati nih Tidur 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 terlalu lama ya Terlalu lama ya Kalau mati Mati sekalian Tapi ternyata ada Oke Oke Jadi Saya melihat Bahwa anak-anak Sebagai grup Pak Cimben Surosawan ini Tidak bergerak Maka saya terbangun Tergugah Sebagai masyarakat Banten Ingin Mengembalikan marwahnya Sebagai Apa Kebanggaan Provinsi Banten Bahwa Banten itu punya Matching band Yang Punya kebanggaan Yang sudah terbang tinggi-tinggi Ke Negara luar Artinya Prestasi yang selama ini Jangan tenggelam Jangan sampai tenggelam Jangan sampai tenggelam Apalagi kalau bisa Kalau bisa Ya mudah-mudahan Kita cari prestasi ya Nambah tinggi lagi Oke Prestasinya Jadi Siapa tahu Jadi juara dunia Amin Dimanapun Apa namanya Permainan ini berada Gitu ya Oke Mudah-mudahan Mungkin tahun besok Tahun besok Insya Allah Rencana ya Kalau memang tidak ada halangan Dan tidak ada Menurutnya jadwal Akan kita terbang ke Turki Wow Insya Allah Mudah-mudahan Pak PJ Gubernur ini Mendengar Melihat Dan tergugah Oke Hingga mendukung kami Sepenuhnya Oke Pak Haji Mungkin pertanyaan saya ini Cepat lagi nih Siap Pak Haji Artinya Pak Haji melihat Selama pandemik ini Teman-teman ini Tidak bergerak Boleh dikatakan tidur Ya Ketika Pak Haji bergerak Sebagai putra Banten Amin Untuk Komunikasi dengan pihak pemerintah Tentunya Iya kan Tentunya boleh dong Mengucapkan Ucapan terima kasih nih Kepada PJ Gubernur Oh siap Siap Halo Bapak PJ Gubernur Banten Bapak Almutabar Terima kasih Atas dukungannya Dan kami jujur Tidak ada niat apa-apa Di sini Hanya untuk Membangunkan Putra-putri bangsa Anak-anak Banten Supaya bangun kembali Eksis kembali Maruahnya balik kembali Sebagai putra Banten Yang bisa mendongkrak Nama baik Indonesia Wow Ada tambahan dari rumah Biasanya bisa ada tambahan Oke Yang di SMP SMA itu Itu di Alun-Alun Turame Oke Siap Artinya kan mereka Punya semangat Artinya Gitu Serausaha ini Akan Menjadi suatu Ajang Silasurami Seprovinsi Artinya kita Rencananya akan Kita ambil dari Semua kabupaten Kota Oke Itu kita akan Satukan di Provinsi Oke Artinya Mencari bakat Mencari Disitulah Adanya Kedekatan Masyarakat Banten Oke Serausaha itu akan Memperalat Persaudaraan Oke Sahabat Dukas TV Dari tadi Mendengar kata Surosohan Kan gitu kan Apa sih artinya Karena di Pelabuhan Merak SDP juga Ada mal Surosohan Kan gitu loh Boleh Manager Apa itu Maknanya pada Surosohan Sebetulnya Salah satu Filosofi kenapa Dinamakan Marting Band Gita Surosohan Banten Kalau Gita itu kan Artinya suara Yang Bernada Merdu Surosohan itu Kalau di kami Suro itu Raja Surosohan itu berani Raja yang berani Dan sebetulnya Nama Surosohan adalah Sebuah nama Kraton Oke Kraton Banten Yang saat itu Diduduki atau Ditinggali oleh Para raja-raja Banten Terdahulu Dan Surosohan adalah Nama dari kakek Sultan Maulansanuddin Oke Filosofinya kenapa Kami kasih nama Surosohan Kedepan Marching Band Gita Surosohan Banten Tempat Dilahirkannya Para raja-raja Marching Band Di Indonesia Oke Ada tambahan Bagi kelar Sedikit saya tambahkan Sebetulnya Saya disini awam Bang Oke Karena saya terpancing Tergugah Melihat anak-anak ini Ya Gimana ya Melayang-layang Tanpa Hindu Melayang-layang Tanpa Anak ayam Kehilangan Hindu Betul Makanya saya tergugah Terpancing Terbangun Untuk Menghidupkan kembali Anak-anak Merangkul Anak-anak Sebetulnya Saya ini kan Megang salah satu Ormas Oke siap Ormas Ormas Klaborasikan Dengan Dengan Debus Dan Pencasilat Oh Karya Banten Budaya Banten Budaya Banten Saya tampilkan Ya mudah-mudahan Kedepan Banten ini Nomor satulah Oke Di Juru Indonesia ini Oke Saya mendongkrak NKRI Menjadi Orang Negara nomor satu Di dunia Amin Oke Amin Mungkin kembali Ke manajer Ya Artinya kan Ada Operasional Ketika nanti Keran ini Dibuka Dari Bapak PJ Gubernur Tentunya Ini harus Bekerja keras Artinya Dari bangun Tidur Kan gitu kan Operasional Sejauh ini Tadi kan Dari Anggota kan Tidak dikutip Yang mau Masuk Bergabung Tentunya Oh mungkin Mas nanti Menjawab Oke Sejauh ini Operasionalnya Seperti apa nih Ketika nanti Keran ini Dibuka Seperti apa nih Dukungan dari Tentunya Pemerintah Hal ini PJ Gubernur Provinsi Banten Sangat mendukung Harapannya Seperti apa Yang diharapkan Silahkan Kayak ini Kalau Kami enggak Banyak menuntut Bang Saya awam ya Awam juga Di kita Karena Sepuluh Ngajak saya Karena saya Pengen ini Besar kembali Kalau terkait Biaya Anggalan Kita tidak Tidak terlalu Yang penting Hidup Kita tidak banyak Menuntut Sama pemerintah Yang penting Peralatan Ada Dukungan Dukungannya jelas Artinya Semangat Adik-adik ini Tolong didukung Memang dari 2000 Memang Pemerintah mendukung Dengan Dukungan Pak PJ Kita enggak Banyak menuntut Yang penting Tolong Dibantu kami Hanya untuk Menghidupkan Itu Kita enggak Banyak tuntutan Benar enggak Banyak Ada teman Apa yang diharapkan Kepada Bentuk dukungannya Seperti apa Mungkin barangkali Sama Seperti yang telah Disampaikan oleh Humas Bentuk dukungan Memang kita Tidak terlalu Yang Banyak Nuntut Harus demikian Enggak Paling tidak Bapak PJ Gubernur Banten Peduli dengan kami Dan Kami Kembali Menyampaikan Artinya Ini salah satu Aset Aset putra Daerah Banten Dimana Di marching band Gita Suroson ini Pure Asli orang Banten Semua Putra putri Banten Semua Dan ini Mungkin Harapan kami adalah Mudah-mudahan Pak PJ Betul-betul Menyupport kami Dari segi Materi Non-materi Dan lainnya Dan kami tidak Menuntut harus Sekian Tidak 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 Kami bisa bangkit Kembali pun Itu kami sudah Bersyukur Oke Artinya Ini bicara Prestasi ya Abang ya Prestasi ya Artinya gini Setiap Ada Penerimaan Murid baru Diap tahun Ada jalur Yang ditentukan Oleh pemerintah Dinas pendidikan Yaitu Jalur Prestasi Tentunya Saya Mungkin setuju Bahwa Anak-anak yang bergabung Di sini Tentunya adalah Memiliki prestasi Bagaimana 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 nanti Bagaimana nanti Kedepannya ini Ketika Anak-anak ini Menciptakan Kreatifitasnya Tenaganya Segala macam Tentunya Diharapkan Untuk bisa Masuk Jalur Prestasi Apa Niharapannya Kepada Dinas pendidikan Ususnya Prof. Dinas pendidikan Dari Gita Surosuara ini Kami ingin Menciptakan Bahwa ketika Mereka Berprestasi Mereka bisa Memasuki SMA-SMA Yang unggulan Ataupun Nanti kita akan Kerjasama SMA-SMA Tolong Dibantu Adik-adik ini Tanpa Ada pengutang Memang Sedangkan Ada pengutang Bukan Asia umum Kemungkinan Besar Nanti kita akan Coba ke Universitas Bagaimana Adik-adik SMA Artinya Ada jiwa Semangat Mereka Itu Tidak Percuma Saya Bila Tadi Bahwa kami Tidak Menentu Banyak Pj Gubernur Bantel Hanya Tolong Hidupkan Saja Di Tersorosuara Dan Oke Kepada Pemerintah Provinsi Banten Nih Ada Teman-teman Kita Yang peduli Dan konser Untuk Menciptakan Prestasi Dari Mersing Band Tentunya Harapan Mereka Hanya Sederhana Ide Keinginan Mereka Untuk Menimba Ilmu Tentunya Didukung Oleh Pemerintah Oke Luar biasa Karena Acara kita Ini Hiburan Kita Selingin Dulu Untuk Karoke Satu Lagu Ya Pak Adi Karena kita Malam ini Di outdoor Anginnya Agak Sepo-sepo Ya Oke Sambil ngopi Kita Nyanyi Angin Malam Wow Malam Minggu Di studio Outdoor Angin Malam Angin Malam Pertanyaan Mungkin ada Dua Tiga Pertanyaan Lagi Dengan Nara Sumber Kita Yang Luar biasa Asiknya Enjoy Ada Mungkin Tambahkan Pak Haji Haji Soleh Bahwa Mempunyai Gegesan Oke Tadi Lupa Diomong Bahwa Di Huth Banten Nanti Di Tanggal Lima Kita Akan Pentas Kolaborasi Antara Depus Pecah Silat Dan Mercing Band Itu baru terjadi Bang Boleh dikatakan Tiga serangkai Tiga serangkai Nanti Tanggal Lima Tanggal Lima Kami harapkan Tim Lugas Nanti Datang Tanggal Lima Oktober Di acara Huth Banten Tanggal Empat Tanggal Lima Kita Pentas Artinya Teman Teman Dari Gita Soan Banten Ini Memberikan Kado Kepada Huth Banten Luar biasa Itu Asal Atas Saran Pak Haji Soleh Usulnya Kolaborasi Antara Debus Pencah Silat Dan Mercing Band Oke Sebelum Saya lanjut Pertanyaan Pak Ji Minggu Kemarin Kita Tahu Bahwa Perayaan Golok Daya Usus Di Celegon Ini Sukses Dan Kita Memanggil Panitia Dan Ketua Antap Ipsi Di tempat Ini Dan Mereka Sangat Antusias Artinya Ini Kan Bagian Daripada Budaya Juga Debus Dimana Rencana Daripada Gita Surawasan Baten Juga Akan Menyatukan Debus Pencah Silat Sama Ini Wah Tiga Serangkai Wah Luar biasa Oke Mungkin Pertanyaan Ke Manager Pengalaman Apa Saja Yang Menarik Mercing Band Gita Surawasan Baten Selama Berdiri Pengalaman Mungkin Suka Dukanya Sebetulnya Banyak Bang Ya Apa Pernah Nggak Makan Yang Gitu Jadi Kalau Kami Bicara Ya Suka Duka Banyak Suka Banyak Dukanya Tapi Lebih Banyak Sukanya Oke Karena Kami pernah Bang Di ajang Nasional Di GPMB Grand Prix Marching Band Indonesia Saat itu Kejuaran Marching Band Nomor 1 Di Indonesia Karena kami Dari Banten Dimana Banten Pada saat itu Masih Dikatakan Pemula Baru Muncul Dan kami Dikatakan Masuk Mungkin Sebagian orang Menganggap kami Adalah Anak kampung Oke Jadi pada Saat kami Lagi main Itu Di tahun 2007 Kalau Yang saya Yang saya Ingat Tahun 2007 Kami Masih Jadi Peserta Main Di bawah Tata Ada Penonton Dari Tribun VIP Meneriaki Kami Anak kampung Anak kampung Anak kampung Oke Saat itu Kami Dalam Arena Lapangan Itu kan Kami Perlu Mental Yang Luar Biasa Ketika Dibilang Anak kampung Tentunya Memantik Semangat Semangat Dan kami Buktikan Si Anak kampung Ini Malaysia Dan Thailand Oh Empat negara Ini kami Anak kampung Jadi Buat teman-teman Yang rekan kami Anak kampung Buktikan Gayamu Oke Luar biasa Itu Itu salah satu Pengalaman yang Menarik Tidak bisa dilupakan Anak kampung Anak kampung Tapi alhamdulillah Kami sudah Keliling dunia Anak kampungnya Oh Luar biasa Kalau yang Paling Menarik Apa ini Oh Ada lagi Pengalaman yang Paling menarik Yang Tidak Bisa Kami Lupakan Juga Adalah Kami ini Ketika Mengikuti Atau Mau mengikuti Event-event Di luar negeri Kami kerjasama Dengan grup Satu Kopassus Oh Kami dibintal Kami dibintal Bimbingan mentalnya Kita bentuk Di sana Oh Dari sisi mental Dari sisi mental Fisik Dan lain sebagainya Nah kami Istilahnya itu Masuk kambing Keluar macan Masuk kambing Keluar macan Masuk kami Dengan Situasi yang Apa ini Wah kami di Kopassus Tapi keluar Dengan mental yang udah Mental jadi Mental juara Memang kami Masuk kambing Keluar Kami jadi macan Itu Itu yang dibentuk oleh Kopassus Karena kita Di sana ternyata Yang Mereka tanamkan ke kami Kamu itu Berangkat Bukan saja Bawa nama baik Banten Tapi kamu Bawa nama baik Indonesia Yes Oke Kopassus Itu Kawan-kawan komando Di grup 1 Telah banyak sekali Mempengarikan pengalaman-pengalaman Yang luar biasa lah Kami dibentuk Dibintal di sana Sampai dengan Tertanam mental juara di kami Oh luar biasa Benda-benda tipis Pengalaman yang Abang sampe Sama orang Batak Biarlah Anak kambing Di kampung sendiri Tapi di perantauan Anak gajah Gak-gak gitu Oke Mungkin ke Ini pertanyaan berikutnya Yaitu Tentang usia Ataupun ini Tentunya Nanti sahabat lugas tv kan Mana tahu Ada orang tuanya Pengen tahu nih bang Jenjangnya itu Seperti apa nih Mungkin kan SD SMP SMA Atau mungkin Kuliah ya Oke Pertanyaan saya Ada gak golongan usia Gak dalam Mersing band Gita Serasa Batin ini Golongan usia Ya golongan usia Sebetulnya Saat itu Kita sempat Buat 3 tim Oke Pertama tim senior Oke Tim senior ini Tim dimana Yang memang squad Yang memang Mereka dibentuk Untuk menjadi juara Oke Kita tanamkan mental juara Karena animo Masyarakat yang luar biasa Sangat tertarik Dan mereka pengen Masuk ke kami Sedangkan kuota kami Adalah cuma 125 saat itu Oke Tapi Animonya besar Akhirnya kita Sampai punya 3 angkatan Senior Junior Dan kadet Oke Jadi Senior itu memang Tim yang memang dibentuk Untuk mengikuti event-event besar Untuk jadi juara Di bawahnya adalah junior Junior adalah Tim cadangan Tim cadangan Yang dia kalau Mungkin ketika senior Ikut event luar negeri Ini untuk yang di dalam negeri Tim berikutnya adalah Lapis 3 nya adalah Yang kedet Kedet adalah mereka Benar-benar pemula sekali Bahkan mereka tidak Menggunakan alat dulu Setahun itu mereka Cuma latihan PBB Pembentukan fisik Pembentukan Gitu Oke Kalau 3 tim Berarti kalau dikali 125 Sudah berarti Sekitar 375 orang Kami bina Oke SMP SMP Oke 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 Sebelum Kursi statement nih Pak Aji Untuk tanggal 4 Hari Hood Banten Tanggal 5 Tanggal 5 Tanggal 5 Oktober ini Tentunya kan Anggota-anggota yang Masih gegabung ini Tentunya untuk Extra ketat nih Untuk menghasilkan Pentas yang Begitu Yang diharapkan puas Ada Biaya disana Oh Personallah Pak Aji Seperti apa ini Memang rela Membantu Atau seperti apa Pak Aji Silahkan Pak Aji Insya Allah Demi Banten Saya siap bantu Demi Banten Demi PJ Gubernur Banten Kami siap bantu Oke Luar biasa Saya nyatakan Anak-anak Sekarang Karena beliau itu Tadi bilang bahwa Beliau adalah anak kampung Saya nyatakan anak kampung Tunjukin kemampuan Untuk kado Provinsi Banten Oke Yang G22 Yang G22 Oke Terima kasih ya Pak Lugas Tapi mungkin closing statement Masing-masing Silahkan Dari manajer Saya sedikit Lupa tadi Menerangkan di awal Bahwasannya kami di Pembinaan marching band Gita Surosuan Banten Bukan hanya melatih anak Supaya jago Nyup trompet Supaya pinter Pukul alat tidak Tujuan kami adalah Pembentukan karakter Pembentukan karakter Bagaimana Supaya masyarakat Banten Punya daya saing Dengan daerah lain Punya mental juara yang bagus Dan Kami punya satu Hashtag Kami di marching band Gita Surosuan adalah Percaya Pada cita-cita Setia pada cita-cita Percaya pada proses Oh luar biasa Coba sekali lagi Setia pada cita-cita Percaya pada proses Oke Tentunya di proses ya Oke Pak Gita Pak Adik Oke Klausi Semen Setia kami adalah Semoga Bangkitnya Atau bangunnya Matching Band Surosuan ini Bisa mendongkrak Provinsi Banten Menjadi provinsi Percaya pada cita-cita Malam hari ini Malam hari ini luar biasa Narasumber kita Disini Menyampaikan kepada Sahabat Lugas TV Ini loh Anak-anak Banten Yang Dicap sebagai Anak kampung Mampu Mengangkat Marwah Banten Walaupun hanya 8 kabupaten Di provinsi Banten Dibandingkan dengan provinsi lain Bisa 20-30 Tapi Banten bisa Anak kampung Ini loh kami Anak kampung Nantikan konten kita Dalam program Lugas TV 8-9 Tentunya Dengan Narasumber Narasumber yang Kocak Seperti malam hari ini Yang dibuka dalam Ini acara perdana Pak Pak Haji Ini acara perdana kami Di acara 8-9 Tentunya kami berharap Tadi Jam 9 malam Sampai jam 9 Eh Jam 8 malam Sampai jam 9 Karena ada kemacetan Tentunya gak apa-apa Oke Sahabat Lugas TV Demikian yang bisa kami Sampaikan Dari Studio 2 Outdoor Lugas TV Tunggu Acara dan konten-konten Lugas TV yang menarik Sampai jumpa NKRG Harga mati Oh Terima kasih